Yo, what's up guys, welcome back to my channel This is channel Camporado Is ini macem-macem, tapi dasat luar biasa Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia disana Kalian pengen bisa mencukur seperti ini? Oke, saya akan berikan tipsnya Saya akan berikan ilmunya Saya akan berikan kuncinya Bagaimana membuat fight seperti ini Full menggunakan clipper Tidak ada overcom, tidak ada scissor overcom Tidak ada clipper overcom Semua menggunakan clipper dan juga guardnya Tidak menggunakan guard 1.5 di video kali ini Oke, langsung saja mari kita kupas tuntas bersama Di sini saya membagi menjadi 5 pola dasar Nah, ini dia, kalian bisa melihatnya 5 pola dasar tersebut adalah Shafer, trimmer, clipper open, guard 1 open, dan guard 2 open Oke, di setiap pola dari 5 pola dasar tersebut Setidaknya ada 3 tingkatan gradasi Terkecuali pola shafer Oke, dan pengerjaannya Dan pengerjaannya biasanya Saya adalah dari guard 2 dulu Kemudian ke trimmer, safer, clipper open Kemudian guard 1 open Atau 5, 2, 1, 3, 4 Kalian sudah paham? Oke, kalau sudah paham Mari, langsung kita praktekkan bersama-sama Kita lihat dulu Amati dulu model ini Rambutnya sedikit agak enjigrak di bagian samping Dan juga tulang kepolanya bergelombang tidak rata Mungkin ini sedikit sangat sulit Dan langsung saja ke pola guard nomor 2 open Langsung sampai atas Square Lurus Ya, buat pola seperti itu Lurus, samping kanan, belakang, dan juga samping kiri Sama Oke Setelah itu adalah pola trimmer Kita membuat batas pola trimmer dulu Dengan garis Setelah itu kita habiskan Di bagian bawah garis Pastikan benar-benar rata guys Ke belakang Pastikan sedikit melengkung ke bawah Dan ke sebelah kanan Pastikan benar-benar simetris tinggi sebelah kanan kirinya ya Biar tidak Junjang Nah, itu pola trimmer segitu Setelah itu kita menggunakan shiver Mengarah ke atas Dan menyisakan sekitar satu jari Pola trimmer Kita tidak menghabiskan semua sampai ke baris trimmer Nah, kita buat Seperti ini Dan di panah hijau itu Shiver-nya mengarah ke atas Lalu bagaimana connecting antara shiver dan trimmer-nya Karena pasti disitu akan timbul garis Oke, caranya adalah Setengah dari bagian trimmer Kita shiver Dengan arah menurun ke bawah Setengahnya saja ya Nah, seperti itu Kalian juga bisa membalik Mata shiver-nya Biar lebih mudah Saat shiver terkena kulit yang pertama kali itu Tidak terlalu ditekan ya Jadi saat pertama kali terkena kulit tidak ditekan Kemudian semakin ke bawah Semakin ditekan Fungsinya untuk apa ini Untuk menimbulkan efek Titik-titik Atau efek Butiran pasir Biar nge-blurnya itu sempurna Jadi tinggi shiver dan tinggi trimmer Kalau ada polanya Blurnya sangat sempurna guys Nah, jadi di bawah polanya trimmer ini Sudah ada tingkatan gradasi guys Yaitu yang pertama Yang paling bawah adalah Shiver Mengarah ke atas 0 Kemudian atasnya adalah shiver mengarah ke bawah Timbulah bintik-bintik pasir Kemudian pola yang paling atas adalah Pola trimmer yang belum terkena shiver sama sekali Setelah itu kita membuat pola lagi Yaitu zero glipper lever open Nah, seperti ini guys Hati-hati guys Terima kasih telah menonton! Sudah mulai terlihat Bagian geronjalnya Kalian harus semaksimal mungkin Mengusahakan Pola itu Rapi Karena kalau dari polanya saja Tidak rapi Ya nanti hasil Gradasinya itu juga Tidak sempurna Nah, setelah kita membuat pola dengan Clipper open Kita akan menghilangkan garisnya Lever close Kita kenakan di pas bagian garis Kemudian lever half Kita kenakan di bagian tengah-tengah Di antara lebar Pola Guard lever open tersebut Kemudian yang paling atas ini nanti Kita mengulangi lagi dengan lever Open full Oke, mari kita Praktekan Lever close dulu Kita kenakan dengan ujung blade Dengan kehati-hatian ya Biar tidak terlalu ke atas Tujuannya adalah Untuk menghilangkan garisnya saja Oke Kemudian Half Kita kenakan di tengah Di tengah pola ya Seperti itu Kemudian open Kita mengulangi lagi Di Karis pola yang sudah kita buat Sebelumnya Oke Seperti itu guys Praktekan ke Semuanya Selesaikan Close Lepas di garis Half Kasih di tengah Open Paling atas Ulangi lagi Kerjakan dengan teliti guys Jangan Gerusa-gerusu Jangan Kesusu Kerjakan dengan penuh Kesabaran Dan ketelitian Nikmati setiap prosesnya Oke Dari tiga step Yang sudah kita buat tadi Maka terciptalah Sebuah Tiga tingkatan Gradasi Yaitu Gradasi yang paling bawah Adalah Lever close Kemudian di tengah Adalah Levernya half Kemudian yang paling atas Ini adalah Lever open Tiga tingkatan Gradasi Lanjut Nah Kalau dengan Lever close Mungkin masih ada garis Atau masih ada bagian-bagian yang terlihat hitam Gradasinya belum sempurna Padahal sudah digosok-gosok dengan lever close Tapi tidak hilang Maka kita bisa menggunakan trimmer lagi Untuk menghilangkan Bagian-bagian yang masih hitam tersebut Tentunya dengan sangat hati-hati Biar tidak tercipta Sebuah garis baru Ataupun Kecoak Ya Disini Saya cuma menggunakan Ujung trimmer Dan caranya pun Hanya mengambang Tidak ada penekanan Oke Kemudian setelah itu adalah Kita membuat lagi Dengan pola Gart nomor satu Lever Open Oke Di bagian step kali ini Saya langsung Menaikan dan menurunkan tuas Open close Open Half close Close half open Sesuai feeling Jadi di step ini Dari guard nomor satu Open Itu langsung terkonekting Dengan pola nomor dua Yang sudah kita buat Awal tadi Karena Tidak terlalu susah Untuk connecting Guard nomor satu Ke nomor dua Karena ini Rambutnya sedikit Digerak Jadi tidak terlalu susah Mungkin kalau Rambutnya tipis dan lembut Kita memerlukan Sepatu nomor satu Setengah Oke Terima kasih telah menonton Dari pola nomor satu Tersebut Sebenarnya juga Sudah tercipta Sebuah tiga tingkatan Gradasi Yaitu Gradasi yang paling bawah Adalah Guard nomor satu Close Kemudian yang tengah Adalah half Dan Gradasi yang paling atas Adalah Guard nomor satu Open Nah Sebenarnya Cukuran disini Sudah terkonekting Garisnya sudah hilang Tapi kita bisa Memaksimalkan Dengan detailing Kita Menghilangkan Spot-spot Yang masih bisa Kita maksimalkan Oke Pertama-tama Saya menggunakan Guard 0,5 dulu Dengan sudut blade Sudut blade ini Bisa menjangkau Bagian-bagian terkecil Yang kita inginkan Oke Seperti itu Guys Terima kasih telah menonton Putar Dan di bagian belakang ini Kita butuh ekstra perhatian Karena ada Karena tulang kepala Yang tidak begitu rata Terutama di bagian yang cekung Di bagian cekung itu Kalau kita tidak terlalu Teliti Nanti bisa kelihatan Lebih tebal Dari bagian yang lain Guys Jadi Anda harus Teliti Oke Kalau kita merasa Kurang maksimal Kita maksimalkan lagi Dengan Zero Clipper Zero Clipper ini Lebih bisa menjangkau Detail yang kecil Guys Kuncinya adalah Dengan memiringkan Clipper seperti ini Sehingga kita bisa Menjangkau detail Detail yang kecil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semakin kalian Semakin kalian teliti Maka semakin bagus Semakin bisa ngeblur Nah terutama di bagian belakang Seperti ini yang cekung Terima kasih telah menonton Oke saya rasa sudah cukup Seperti itu saja Kemudian setelah itu adalah Kita membuat Line up Biar lebih rapi guys Setelah itu di bagian atasnya Saya tidak akan memotongnya Saya tidak akan memotongnya Karena kita fokus di fit saja dulu Saya cuma mau menipiskan di bagian atasnya sedikit saja Biar lebih mudah untuk ditata Kuncinya disini adalah Saat menipiskan rambut Biar tidak terlalu rusak Ambil saja dari tengah bagian rambut ke atas Tidak usah terlalu ke pangkal rambut Saat menipiskan rambut Nanti bisa Kayak orang cacingan Oke setelah itu styling guys Keringkan rambut dahulu Kemudian untuk menciptakan sebuah volume Karena disini saya akan buat pom Saya menggunakan sisi roll yang agak besar Tekniknya seperti ini Nanti akan saya jelaskan Khusus di video yang lain Khusus styling untuk membuat pom pader Seperti ini Oke Ini saya percepat saja Karena durasinya nanti kalian tidak Kelamaan tidak pada busan Tiling dengan sisir Tekstur yang besar-besar seperti ini Pake hairspray Oke sudah selesai guys Bersihkan customer kalian Dari bulu-bulu rambut Biar tidak gatal Oke seperti inilah hasilnya guys Ini yakin Susah ini Di kepal yang tidak rata Dan rambut yang jikrak-jikrak ini Sampai jumpa di video selanjutnya Ada bagian rambut yang tumbuhnya Nah ini di bagian kiri Ada yang tumbuhnya ke depan Ada yang tumbuhnya ke atas Ke belakang gitu Oke kita zoom inilah hasilnya Oke terima kasih banyak yang sudah menonton tutorial ini Dimana ada kemauan pasti ada jalan Kalau kalian sungguh-sungguh Pasti kalian berhasil guys Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Bagikan kepada teman-teman kalian semua Supaya lebih bermanfaat Thank you guys very much You guys are beautiful today Jangan lupa subscribe, like, share, dan subscribe Jangan lupa subscribe, like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe